Pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyeleng-renggarakan program pendidikan terpadu Program utamanya yaitu Tafid Al-Quran 30 Juz bersanad yaitu Sanad Imam Hafiz Yang kedua Tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Harta yang kita cari pagi, petang, siang dan malam itu belum tentu kita nikmati Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barizah kita adalah pembangunan pondok pesantren Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Malang Rekening BCA 123-0826-508 Atas nama Khalifah Pendiri Pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Alhamdulillah sahabat ya Pada malam hari ini saya bersama Mbak siapa? Mbak Hana Yang dimana Mbak Hana ini Padahal dia sudah melihat bahwa temannya itu tadi kerasukan Dan sekarang masih dalam keadaan lemas sahabat ya Tapi Mbak Hana ini sama mas-masnya tadi itu gak percaya bahwa Sakitnya Mbak siapa itu? Mbak Dea Mbak Dea itu gara-gara seseorang dibuat oleh seseorang Dan sekarang saya bakal mengajak untuk Mbak Hana ini bertemu dengan dalangnya semua ini Ya siap gak? Saya siap Tapi sebelum itu apakah Sampeyan yakin gak mau apa ya Kayak apa ya Udah jangan mempertahankan itunya Sampeyan Egonya Sampeyan Kalau ini bener-bener dari pengganggu sini Dari penghuni sini gitu loh Kalau saya sendiri tidak percaya dengan hal-hal malak halus seperti itu Karena menurut saya hal yang terjadi di teman saya Dea ini adalah tindakan yang dibuat-buat oleh oknum-oknum tertentu Yang tidak menyukai keberadaan kita KKN di wilayah desa sini mas gitu Ya 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 itu memang betul tapi yang membuat saya ngajak Samen kesini tuh ingin membuktikan bahwa disini tuh harus sopan gitu loh Mbak Harus memang izin ke semuanya bukan ke perangkat desa atau RTRW nya gitu Tapi juga harus penghuni gaibnya disini karena Samen gak percaya sama penghuni gaib ya bakal saya ajak ke tempatnya orang yang paham Atau bisa dibilang dukunnya disini itu sahabat ya Siap gak karena ini resiko ditanggung sendiri Mbak Kalau saya demi tim saya sendiri saya siap Karena mbaknya ini sudah nomor terjui Ya kita langsung aja sebelum itu kita salawatan dulu Supaya kita dimudahkan dan dilancarkan Ya dapat ya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi Wa tabibi kalbi Wa jasadi wa rohihi Sayyidi Rasulillah Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah yaudah kita langsung aja sahabat ya Ini juga dingin banget Eh mbak Saya duluan ya Jadi saya tuh takut mbak Kalau tiba-tiba Si dukun itu merasa tertantang Jalan ini naik ya Jadi menurut mas solusnya gimana Ya kalau menurut saya sih samen Ya harus bisa lah menghargai Jangan menganggap bahwa Apa ya Bahwa Makhluk-makhluk gaib seperti itu tuh Tidak ada Bahwasannya makhluk Dan makhluk kasat mata Dan makhluk jin itu Diciptakan memang betul-betul ada mbak Dari belakang aja gimana Oh itu masih Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum ini mohon maaf mbak sebelumnya kan disini saya mohon izin ya ingin berbicara dengan sampean apa ya coba koi saya santrinya ke si Chris apa yuk ada guru saya jadi kan ini mbak apakah sampean itu yang mengutus mahluk jin untuk masuk keraganya mbak Dea ya ya mbak Dea dan masuk keraganya saya tadi kok bisa murah-murah gue ngarani dengan aku ini apa ya karena eh dalam saya pengerawangan saya tadi ya mahluk jin itu seperti anak buahnya sampean atau budaknya sampean gitu mbak kau bisa murah-murah ngarani dengan aku anak buah gue apa ya kok gue pinter aja ya saya atas izin Allah ya dikasih tahu gitu loh mbak dikasih tahu sih apa ya dikasih tahu sampean nggak perlu tahu gimana caranya ya bodoh gue orang perlu tahu ya berarti intinya sampean gitu kan yang ngirim kan kalau disini saya bawa mahasiswa eh mahasiswi siswa atau siswi mbak mahasiswi mahasiswi oh mahasiswi jadi ini dia ini kan ingin KKN disini melakukan tugasnya mbak iya mbak ini gue sakit kandangnya gaya cah-cah kuih terakhir ini pindah kalau ingin kena ini apa-apa terus terakhir ini dia lakukan berlaku di kandangnya gaya ya kan ya kan aku ngutuh dengan ya kan gini loh mbak kan tugas ke KKN ini udah mepet mbak waktunya udah gak ada waktu lagi jadi kita memang harus menyusahkan kan dia lagi sih nger ya karena salah satu tujuannya itu ya di sini mbak salah satu tujuan apa? tujuan untuk penelitian di wilayah desa ini mbak karena desa ini terkenal dengan desa yang banyak santetnya saya harus risiko untuk menentang-nentang saya dikandani orang-orang sampai saya ada apa-apa saya harus mencari gancang-gancamu saya harus mencari gancang saya harus mencari gancang kalau masalah itu saya minta maaf sebesar-besarnya atas ketidaklancangan dari saudara saya ataupun mahasiswa dan mahasiswa lainnya dan dengar-dengar sudah banyak mahasiswa dan mahasiswa yang hilang atau terluka di sini di situ saya juga minta tolong kesampaian untuk tidak sembarangan ke makhluknya Allah saya harus mencari gancang ya karena informasi yang saya dapatkan kan profesinya saya kan dukung itu saya tidak mencari ya kan kenyataannya begitu kenyataannya apa ya kenyataannya saya memang dukung mbak suka nyantit orang betul saya ada yang berbukti saya ada yang berbukti saya ada yang berbukti saya ada yang berbukti saya tidak berbukti sepertinya saya tidak berbukti sedangkan saya berbukti saya berbukti ya tidak karena itu sudah sifat-sifatnya orang dakwa pasti bakal difitnah bakal dicaci bakal dimaki itu sudah menjadi hal yang biasa bagi saya oh jadi saya gampang memfitnah ya bukan gampang memfitnah orang gitu loh hahaha ya karena saya itu ngomong ada yang memberi informasi gitu loh mbak jadi saya tidak sembarangan ngomong karena dari auranya saman ini aura negatif ini aura negatif mbaknya tidak muncul saja ke kamera saja mbaknya saya balio ya balio saya tidak akan pulang sebelum sampai hari itu tidak usahlah ke tempat kayak gini saya ingatkan ini apa yang saya ingatkan kalau saya ingatkan saya mau mencari uang ya kalau mau ngomong saja tidak apa-apa ini kuruh saya kurang makan kalau tidak ingatkan saya ingatkan balio saya ini banyak mbak tapi tidak bisa gendut tidak bisa gendut tidak bisa gendut cacingan 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 itu membudak gimana pak mau tawabat tidak ya saya balio ini saya cacingan 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 kembali bukan tempatnya tidak layak tidak 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 saya mengatakan tempatnya saya punya hak dan tahu ini urusan saya 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 gila gila ya? gila ya? gila ya? gila ya? gila ya? gak mau ini katanya kita punya hak ayo saya juga punya hak disini karena ini tanahnya Allah bukan tanahmu, mbak obat, mbak ini kan gak apa-apa ya? paling bener itu ya? kalau tidak dulu wakakmu itu wakaknya mau ngatuh karena ini anggil ngeyel itu wakakmu wakak siapa? kok tau? seberapa tau? gila ya? gila ya? gila ya? gila ya? gila ya? gila ya? gak? saya gak akan pulang gila sebelum sampe ikut saya ke pondok gitu apa? aku hmmm tak jahat lagi loh aku gila gak apa-apa? mau enak 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 gampang menghargai orang tua ngomong gampang ceplas-ceplos hilang oke mbak gini mbak gini mbak bentar mbak saya tuh kasihan mbak sama-sama mbak sama itu gak pernah gak punya istri ya? gak bisa gitu mending ikut ke pondok mbak nanti dijodohin sama buru saya kayak orang pondok ayo ayo luut banyak mbak yang cantik mbak jadi aku kayak pondok ini yang bisa ngomong gampang yang gak enggak nah aku cerita kayak yang ini ya saya kan kasian sama-sampean heheheheh pikiran dia mau lihat bisa dapat iphone kan lumayan apa itu gilinan apa gilinan 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 ngobak main-main di pondok mbak kan saya sudah silaturahmi kesini gantian banyak gak sih yang ngomong gilinan apa ya kan saya mau sampean sama saya itu menjadi saudara gitu loh mbak saudara apa saudara lahir dan batin bersama manusia gitu loh heheheheh kalau ngarek banyak yang paling pintar yang paling ahli yang paling ahli ngocos untuk urutmu makanya itu mbak saya kan juga butuh orang-orang yang sudah berpengalaman mainlah saya kerumah sampean saya sudah kerumah sampean tinggal sampean ke pondok saya gitu loh mau gak? balik 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 dibang tak paksa dibang tak paksa paksa pemaksaan mbak masa tega sama saya paksa-paksa balik gak mau saya hilang ada wata-wata wata mbak ini itu terserah saya dong bang gue tak paksa mau dipeksa gimana heheheheh saya gak takut mbak teman-teman mbak ayo paksa coba kalau berani ini 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 tidak itu yang itu dan itu sungai ada ini Coba... Coba... Mari... Mari... Gak balik... Apalagi... Cakti ya... Tidak... Kali lagi ya... Tidak... Hahaha... Ayo pulang 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 sama lari dulu seperti ini seperti ini mas mas apa ini gimana mas emang ini gak bisa diremehkan untuk punya ini iya iya cek tak aku kata ngomong ini dulu ya pokoknya intinya kita itu harus bisa mengalahkan dukun itu mungkin saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih